Hari kedua pemberlakuan kembali aturan ganjil genap, petugas masih belum memberikan sanksi tilang. Sosialisasi pemberlakuan kembali aturan ganjil genap bahkan mungkin diperpanjang jika masih terjadi penumpukan kendaraan di Ibu Kota. Namun bila tidak, sanksi akan mulai berlaku tanggal 6 Agustus mendatang. Kita baru akan nanti melakukan penindakan dengan menggunakan tilang itu rencananya pada hari Kamis setelah tiga hari masa sosialisasi. Biasanya itu sudah jadi kepadatan mulai dari bunderan HI sampai ke Dukuh bahkan bisa sampai sebelum Dukuh Atas. Tapi hari ini situasi lalu lintas cukup lancar sejak dari kemarin. Jadi memang dari sisi tingkat kemacetan memang kebijakan ganjil genap ini sangat efektif. Di 25 ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan ganjil genap itu kan ada beberapa ruas jalan memang ada kameranya. Nah bagi titik-titik yang ada kameranya itu kita akan melaksanakan penindakan dengan 8-lay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.